Seorang bocah SDC di Situ Bondo, Jawa Timur ditemukan tewas di bawah tiang listrik. Diduga korban tewas lantaran tersengat aliran listrik. Tangis keluarga korban langsung memecah suasana di ruang IGD Puskesmas Banyuwangi, Situ Bondo, selasa siang. Di salah satu ranjang pasien, anak mereka, Kamil Arifin, siswa kelas 6 SDN Sumber Anyar, sudah terbaring dalam keadaan tak bernyawa, akibat tersetrum. Tubuh mungil korban mulanya ditemukan oleh warga di bawah tiang listrik dekat sekolahnya. Menurut pihak sekolah, saat kejadian korban dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Petugas PLN bersama polisi yang memeriksa lokasi kejadian, menemukan sebuah kabel yang dililitkan pada kawat penyangga tiang listrik dalam keadaan terkelupas. Kabel tambahan di luar instalasi PLN itulah, yang diduga menjadi penyebab kematian siswa SD tersebut. Kecelakan ini sebenarnya dari instalasi pelanggan, Pak. Bukan dari PLN, ini sambungannya keluar dari PLN, sudah di luar dari PLN, berarti di luar tanggung jawab PLN. Artinya dari PLN disalurkan kembali dari PLN? Artinya dari PLN aman, dan ini di luar dari PLN, sudah keluar dari instalasi, Pak. Jaset korban dibawa pulang keluarga ke rumah di kawasan desa Sumber Anyar, Banyu Putih, untuk dimakamkan. Agus Nulyakin, melaporkan dari Situ Bundu, Jawa Timur.